Intro Inilah video rekaman CCTV RSUD Dr. Iska Tulung Agung yang merekam aksi arogan seorang anggota DPRD setempat. Dalam rekaman ini anggota Dewan bernama Jokotri Asmoro tampak marah kepada salah satu Satpam. Tidak hanya marah, anggota DPRD ini juga menoyor Satpam yang tengah bertugas. Kepala Tata Usaha RSUD Dr. Iska membenarkan rejik insiden itu. Manajemen rumah sakit menyebut periswa itu terjadi saat oknum anggota Dewan dan keluarganya hendak mencengup salah satu kepala desa yang dirawat di gedung rahaman diri. Namun karena membawa anak di bawah usia 12 tahun yang bersangkutan ditutur oleh Satpam. Menurut manajemen rumah sakit, anggota Dewan tersebut sebelumnya juga sempat diteguh Satpam karena merokok di lingkungan rumah sakit. Kebetulan layak dari teman Dewan ya itu memang membawa putranya yang masih berumur 8 tahun. Di aturan kami yang boleh menyemuh isilahnya di tempat rawatnya itu memang umur 12 tahun. 12 tahun kemampuan boleh ya sehingga itu diingatkan. Oknum anggota DPRD Tulung Agung saat dihubungi wartawan melalui telepon membatah telah melakukan kekerasan. Pihaknya justru menilai Satpam tersebut kurang sopan saat menunggur pengunjung. RSUD dokter Iskak memastikan Satpam tersebut menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan rumah sakit. Pihak rumah sakit berencana akan melaporkan ke polisi terkait persiwa ini.